Intro Koramil Jatipuro khususnya seluruh Babinsa dikerahkan untuk membantu pelaksanaan TMMD reguler ke 109 Kodim 0727 Karanganyar dengan desa sasaran desa Jatiwarno, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar. Intro Babinsa di bawah komando Koramil Jatipuro dikerahkan membantu suksesnya TMMD reguler ke 109 di desa Jatiwarno. Kapten Armet Suratman menginstruksikan untuk melaksanakan pendampingan dengan tim-tim yang sudah dibentuk, baik dari desa maupun dari Kodim. Hal ini agar Babinsa yang dapat membantu memenuhi target tepat waktu. Komandan Koramil 14 Jatipuro, Kodim 0727 Karanganyar, Kapten Armet Suratman, tegaskan bahwa seluruh Babinsa akan dikerahkan untuk membantu pelaksanaan TMMD reguler ke 109. Kodim 0727 Karanganyar, Kapten Armet Suratman dan Kodim 14 Jatipuro. Kebetulan saat ini Kodim Karanganyar mendapatkan keguriran untuk melaksanakan TMMD reguler ke 109 di Kecamatan Jatipuro di Kecamatan Jatipuro, Desa Jatiwarno. Seluruh personil Koramil Jatipuro, khususnya para Babinsa, agar semuanya all out, membantu Kodim 0727 Karanganyar untuk mensukseskan TMMD reguler ke 109 kali ini. Secara berharap para Babinsa saya bisa mensukseskan apa yang menjadi sasaran dari Kodim 0727 Karanganyar, baik sasaran fisik maupun non-fisik. Jadi sasaran fisiknya sudah jelas, yaitu pembangunan jalan sepanjang 770 meter, lebar 3 meter, tinggi 12 meter. Kemudian dua jembatan, satu panjang 8 meter dan yang jembatan kedua panjang 6 meter. Dalam hal ini, saya sudah meneruskan pada seluruh Babinsa saya, melaksanakan pendampingan-pendampingan pada tim-tim yang sudah dibentuk, baik dari desa maupun dari Kodim. Sehingga dari tim-tim yang sudah dibentuk, agar Babinsa yang sudah menguasai wilayah bisa membantu secara maksimal untuk keberhasilan TMMD reguler ke 109 kali ini. Sasaran pembangunan berupa sasaran fisik dan non-fisik. Sasaran fisik berupa pembangunan jalan sepanjang 770 meter, dengan lebar 3 meter dan tinggi 12 meter, juga pembangunan dua jembatan dengan panjang 8 meter dan 6 meter. Peran masing-masing Babinsa sangatlah berbeda. Urusan sosialisasi dan pengarahan warga menjadi tugas Babinsa Jatiwarno, sementara Babinsa lainnya bertugas di urusan lain. Seperti Babinsa Koramil 14 Jati Puro, sersan kepala prima telah diberi tugas mengecek material yang digunakan berkualitas dan berkuantitas. Dari Karanganyar, Tim Liputan, Satelit TV, Mewartakan.